Ya, mungkin harapannya semoga tidak ada plot twist lagi. Semoga tidak ada plot twist dari reaksi putusan MK ini. Betul, karena semua atas nama demokrasi. Dan pemirsa PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono bersama Ketua Bapilu Nasional P3 Sandiaga Uno berkomitmen untuk fokus terkait dengan kemenangan pada Pesta Demokrasi. Mardiono mengaku P3 merupakan partai akar bawah sehingga perolehan suaranya bertumpu pada caleg di masing-masing daerah pemilihan. Sementara itu Sandiaga Uno mengaku P3 akan fokus pada ekonomi masa depan yaitu ekonomi hijau. Sandiaga menambahkan saat ini internal partainya sedang melakukan survei sebagai indikasi awal pemenangan. Kalau kemarin itu mungkin masih akan terpecah karena masih juga kita waktunya tersita untuk bagaimana menyelesaikan soal proses capres ya, capresnya sudah gitu. Nah tetapi sekarang justru kita sudah fokus ya kembali pada persoalan pemenangan. Nah untuk menggarap, mengelola pemenangan ini ya karena kita P3 ini ya partai grassroots ya kemudian perolehan partai pendidikan suara terhadap P3 ini juga bertumpu pada para caleg-caleg di daerahnya masing-masing. tentunya mensolidkan P3 seluruh Indonesia untuk pemenangan yang linear dari pemenangan pilihan presiden, wakil presiden, Ganjar Mahfud juga pilek RI, pilek provinsi, pilek kabupaten, kota. Kami sekarang lagi melakukan internal survei yang memang tidak pernah kami publikasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.